Gue ditipu seller Jadi ceritanya headset saya ini Original iPhone rusak Ini udah saya pake sekitar 4 tahunan Ini rusak Yang satu gak bisa Yang kuping kiri bisa Terus saya kemarin mau beli yang original Kenapa saya mau beli yang original? Karena saya bikin konten semuanya di handphone Dan juga saya bikin musik juga Pake handphone Ini sekalian promosi ya Saya ada Spotify Disitu saya bikin lagu Ada sekitar 6 beragulah Sudah saya upload disini Kalau yang mau dengerin bisa Jadi saya rekaman pake micnya headset Original bawaan iPhone Kalau headset ori iPhone Itu emang balance Suaranya balance Tapi bassnya kedengeran bro Bassnya enak banget Enemu seller nih Dia bilangnya Original Garansi time Saya order tuh Nih saya lihat testimoni ya Di tokonya ya Saya beli di marketplace Warna oranye Saya beli seharga 268 Ini di tokonya Dia bilang ya Hati-hati Peredaran barang imitasi Bla 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 Simbol official store Bla 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 Karena di official store 100% pasti ori Fiturnya ditulis semua Dan di judulnya Judul tokonya nih Judul jualannya Apple Earpods Lightning Connector Earphone Iphone Original 100% Garansi resmi Time Karena saya tertarik Saya order lah Kalau di ibox nih Jualnya 549 Resmi Garansi Time Saya mikir Wah setengah harga Dapet garansi Garansi time Lagian Original dong Harusnya ya Yaudah saya tertarik Saya order tuh Nah ketika nih Yang bilangnya Original time ini Nyampe Saya udah Ekspektasi tinggi dong Sesuai sama Yang original Punya saya Akhirnya saya cobain Saya unboxing Ada saya video unboxing nih Penuh Semangat Bahkan mau saya Promosiin sekalian Ketika saya buka Saya cobain Lah Kok kayaknya beda ya Kayaknya beda nih Suaranya Nah kebetulan ini kan Headset saya mati Satu doang nih Saya coba Bandingin Sama yang Punya saya Saya coba Wah Emang beda nih Kawi dong ini ya Masih Penasaran kan saya Saya coba Test micnya nih Suara micnya Bia jelek bro Pelan banget Oh ya ini Boxnya meyakinkan Kayak gini nih Dalamnya Wah ada kitab-kitabnya Jangan salah Nah ini Ada kitab-kitabnya bro Ada kitab-kitabnya Kayak gini nih Jangan salah Kawinya pun luar biasa Saya coba Test microphone Ini yang Luar saya ya Luar hitunya saya Ini ada jelek Tidak rusak Nanti dengerin suara Hasil rekamannya ya Ini kita coba ya Test-test Test suara Headset Ori iPhone Ini kalau jauh Ini kalau deket ya Test-test-test-test Coba kita bandingin Sama hasil rekaman Dari mic Yang iPhone Katanya garasi Ibox 2 tahun Yang bilangnya Sellernya Ori Kita coba ya Test-test-test Ini suara dari Adset iPhone Yang dibilangnya Ori Garansi tam 2 tahun Dari suara Ini jauh ya Nggak saya deketin Ini coba Kalau dideketin kayak gini Suaranya gimana Oke Jadi buat seller Kalau lo jualan barang KW Bilang aja KW Kalau nggak mau bilang KW Jangan bilang barang Ori Jangan bilang original 100% Pakai bawa-bawa tam lagi Garansi tam Jadi orang ketipu bro Ini nggak jelek 260 sekian Ini nggak jelek suaranya Tapi bukan ini yang saya cari Saya nyarinya yang Ori Jangan bawa-bawa original 100% Bawa-bawa garansi tam Nggak usah kayak gitu Nipu namanya Selain itu Cek asli nggaknya Saya bandingin Suaranya langsung Saya punya Ori Sama yang KW ini Saya cek Ternyata beda kan Yang kedua Ada cara Ngecek keaslian Headset iPhone Caranya lewat Aplikasi health Untuk ketes ya Ini yang Ori Ini yang KW Katanya garansi tam Dan ini KW yang murah banget ini Ini biasanya Kalau kamu beli iPhone Di counter-counter Yang ada dusnya Itu biasanya dikasih ini nih Jadi ini murah Jelek Kita masuk Aplikasi health Kita mulai dari yang paling murah ya Ini yang paling ya 30-an ribu lah Ini ada biru-birunya ini Dan ini harus connect bluetooth Biar bisa ngedengerin lagunya Cara ngetesnya itu ya Kita pake Kita pake buat Ngedengerin lagu lah Coba ya Kita pake lagu saya aja Nah ini Ingat-ingat jamnya nih Jam 16.00 ya Pas ya Ini Udah ngeplay Sekitar Misal 20 detik ya Kita pake dengerin lagu Sudah Kita copot Kita cek di aplikasi health Masuk ke browse Terus cari yang gambar kuping Gambar kupingnya hearing nih Kayak analisa Terus cari Scroll ke bawah Pilih yang data source Dan access Nah ini Pilih handphone kamu nih Saya pake Ini Iphone XR ya Klik Ini Kalau tadi kita kan dengerin jam 16.00 ya 16.00 sampai 16.01 menit kurang lah Tanggal Ini tanggal 14 saya rekam Disini gak kerekam bro Historinya Jadi itu iphone Eh itu headsetnya KW Karena gak kerekam Gak kedetek di aplikasi health Nih Contoh ya Ini Yang headset bawa Anori ya Kita colok Kita colok Ini 16.02 ya 16.02 Kita pake Ngeplay lagi Jadikan aja Sudah Sudah cukup lah ya Kita pause Kita cabut Kita kembali ke aplikasi health Kayak tadi nih Lihat browse Cari kuping Hearing Terus Yang ini Terus scroll ke bawah Pilih data source Pilih handphone yang kita pake Ini 14 Februari Hari ini saya rekam Kedetek Karena Ori Kita pencet aja nih Nih 16.03 Kita waktu nyopot headsetnya Jadi kalo Ori Kedetek Nih Media source Spotify Name Airpods Apple Ori Yang Ori Sekarang kita coba Pake yang Garansi TAM Katanya Garansi TAM 2 tahun Coba langsung kita pake aja Pake Kedetek gak nih Lanjut aja lagu saya nih Kita play lagi Game 16.04 Gak cukup Kita cabut Jadi 16.04 ya Harusnya ya Kita buka head lagi Kita ke browse Terus gambar kuping Pilih yang ini lagi Ke bawah Pilih Data source and access Pilih iPhone XR Saya pake Ini 14 Februari ya Bener oke hari ini Tapi coba kita cek Jamnya Gak kerekam Tadi jam 16.04 Gak kedetek Ini gak kedetek bro 263 ribu gak Kedetek yang katanya bilang Ori Garansi TAM 2 tahun KW ini bro Saya ketipu Masalah Jadi hati-hati ya Yang mau beli headset Ori Yang katanya Ori iPhone Hati-hati Karena yang KW Gak mungkin kedetek Ke aplikasi heart Oke Sekian Video saya Thank you Terima kasih Terima kasih.